selamat menikmati 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 Apa ya Kemarahan masyarakat sebetulnya Yang muncul meme Muncul apapun itu Itu bentuk ekspresi Kemarahan masyarakat Ya ini semoga Menjadi pelajaran bagi Para pengampu Kebijakan Baik legislatif maupun Eksekutif yang ada di Pusat di daerah Tidak ada satupun Di republik ini Yang kebal hukum Dan ingat Wakul ja'al haq Guazhaqol batil Innal batilakana Zahuqoh Bahwa yang namanya kebatilan Itu dibungkus kayak apa Dengan bungkusan yang mulia Yang terhormat Dengan saat bergelar Gelar dan juga Lipstick yang Make up yang tebal kayak apapun Tapi ketika Allah sudah membuka Wazhaqol batil Maka kebatilan itu akan hancur Dan kita harus terus optimis Bahwa Kebenaran ini akan menang Ya Masyarakat Bangsa Indonesia harus optimis Untuk melawan korupsi Bahwa kita ini yang benar Dan kita ini harus menang Allah pasti akan memenangkan kita Karena akhir-akhir akhir-akhir ini memang Kita melihat Penggiat Anti korupsi juga mulai Kepepet Mulai kalah Apa ya Secara campaign medianya Dengan Mafia-mafia itu KPK ini Maka di Lakukan Save KPK Ayo bareng-bareng kita Dukung KPK Karena memang Melihat ada upaya Pelemahan-pelemahan Secara sistematis Ini yang tidak boleh Rakyat harus Melawan Karena korupsi adalah Kanker Yang itu akan menghancurkan Meruntuhkan negara kita Ini yang harus kita lawan Bareng-bareng ini ya Tentu dukungan dari masyarakat ini Sangat dibutuhkan sekali Negu Suso Baik Keluarga FAS Dimalam ini untuk Anda Yang masih juga mendengarkan Atau bahkan membaca beberapa Di media sosial Anda tentang Beberapa hal Kasus yang ada Di negeri kita Semoga saja menjadi Keprihatinan kita Dan doa kita bersama Di bulan ini Semoga saja Berangsur-angsur Akan Cepat Terkupas Dan terselesaikan tentunya Malam ini untuk keluarga FAS Siap harus saja mendengarkan 90.1 FAS FM Selamat malam Dan untuk Anda juga Yang ada di Bis Yusuf Channel Kepenjauhkan selamat malam Ini ada satu surat Yang sudah masuk di redaksi Betty Janati Ya barangkali ini adalah Surat dari Anda Yang ada di rumah sana Untuk Anda yang ada di Magelan sekitarnya Kami sudah menerima Surat dari Anda Baik Untuk surat pada malam ini Kepenjauhkan selamat malam Dari Zainal Yang ada di Tegal Halo selamat malam Mas Zainal Umam Barangkali untuk Anda mendengarkan Dan juga menyaksikan Di Gus Yusuf Channel Tema dengan peringatan Mualid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ini dari Respon surat pendengar Yang sudah masuk di email FAS FM Magelan Alhamdulillah Alhamdulillah Saya bersyukur pada kesempatan Surat yang saya kirimkan Melalui email FAS FM ini Bisa diangkat di acara Betty Janati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Gus Yusuf Yang saya hormati Dan saya ta'adimi Di awal Pemasuki bulan Maulid Robiul Awal ini Jika pada beberapa hari berikutnya Gus Yusuf kemarin telah menyinggung Tentang peringatan Maulid di Gus Yusuf Channel kemarin Namun masih ada beberapa hal Yang saya harapkan Kepada Gus Yusuf Berkenan Untuk bisa mengulang Atau Memberikan penjelasan Lebih lanjut Di antaranya Tentang Yang satu Pengertian maulid Dan peringatan maulid itu sendiri Dan bagaimana bentuk acara Yang diperkenankan Yang kedua Tentang pernyataan Sebagian Saudara muslim kita Yang lain Ini Gus Bahwasannya peringatan itu Adalah Bid'ah Sesuatu yang ada Dalam ajaran Islam Yang ketiga Dan dalam Sebagian bacaan maulid Terdapat unsur Pengkultusan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang kata mereka Hal tersebut dilarang Dalam agama Islam Kemudian yang keempat Bagaimana pola hukum Berdiri di saat Pembacaan maulid Nabi Dan tentunya Hal-hal lain Yang berkaitan Dengannya Dengan keterangan Dari Gus Yusuf Saya harap Bisa memberikan penjelasan Kepada jamaah saya Yang pernah menanyakan Kepada saya Atau Jika saya tidak Mampu menjelaskannya Setidaknya Ini akan menjadikan Saya lebih Mantap Mantap Dengan tradisi yang sudah Sejak kecil Saya kenal ini Gus Dan bagian Pertanyaan dari saya Gus Ya dapat saya sampaikan Terima kasih atas penjelasannya Semoga FAS FM Tetap J di udara Terima kasih juga Untuk Mas Dimas Yang ada di studio Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Zainal Umam di Tegal Ya terima kasih Juga keluarga FAS yang lain Yang masih setia di 90.1 Juga yang nyimak di channel Gus Yusuf Memang Maulid Kalau kita Lihat dari sisi Lafal ini kan Berawal dari Walada Yalidu Wiladatan Yang artinya adalah Waktu Atau masa Melahirkan Sedangkan Kata-kata Maulud Itu adalah Isim Maf'ul Isim Maf'ul itu Objek Jadi Bermakna Adalah Bayi Yang dilahirkan Mauludun Itu bermakna Bayi Yang dilahirkan Jadi Peringatan Maulidin Nabi adalah Memperingati Hari Kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Yang tentu Kelahirannya itu Disambut Gembira Tidak hanya Makhluk Manusia Tetapi Alam pun Juga ikut Bergembira Fakhtazzal Arshu Toroban Washtib Sarun Wasdadal Kursiyu Haybatan Wawakorun Wamtala'atissamawatu Anwarun Jadi Ketika Saat Kelahiran Nabi kita Muhammad Fakhtazzal Arsh Arsh pun Sekertika Itu Ber Getar Meluapkan Kebahagiaan Kegembiraannya Dan Kursinya Allah Juga Bertambah Kewibawaan Keagungannya Wamtala'atissamawatu Anwarun Dan Langit Waktu itu Dipenuhi Dengan Cahaya Yang Yang Bersinar Tenang Para Malaikat Serentak Memanjatkan Tahlil Memuji Kepada Allah Dan Membaca Istighfar Menyambut Kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Dan Diriwayatkan Bahwa Mata Air Di sekitar Mekah Yang tadinya Kering Tiba-tiba Kembali Mengucur Unta Yang Waktu itu Sudah Kering Tidak Mengeluarkan Susu Tiba-tiba Hari itu Mengeluarkan Kembali Susunya Pohon-pohon Kurma Tiba-tiba Berbuah Subhanallah Ini Menyambut Kehadiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi wassalam Maka Peringatan Maulidin Nabi itu Sebetulnya Adalah Ekspresi Kebahagiaan Umat Terhadap Kehadiran Sang pemimpin Kehadiran Nabi kita Yang akan Membawa Risalah Yang Membawa Cahaya Ya Itu Dan Peringatan Maulidin Nabi Ini Hikmahnya Luar biasa Hikmahnya Luar biasa Memperlihatkan Kegembiraan Ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alayhi wassalam Lahir Itu pun Sudah Berpahala Diriwayatkan Paman Beliau Nabi Yang namanya Abu Lahab Abu Lahab Itu Dimas Ya Paman Yang selalu Memusui Sampai Di akhir Hayatnya Mati Dalam Keadaan Kafir Mati Dalam Keadaan Tidak Beriman Selang Beberapa Waktu Ketika Abu Lahab Itu Meninggal Selang Beberapa Waktu Kemudian Keluarganya Itu Ada yang Bermimpi Seakan Seakan Melihat Abu Lahab Itu Tersungkur Di Pojuan Kuburannya Dengan Sekucur Tubuhnya Yang Hancur Lebam Terbakar Menangis Di Pojuan Kuburan Lantas Keluarganya Bertanya Ada apa Wahai Pamanku Inilah Saya Setiap Hari Siang Malam Sedikit Pun Tidak Pernah Merasakan Enak Setiap Hari Siang Malam Yang Saya Rasakan Hanyalah Siksaan Dan Siksaan Yang Teramat Pedih Karena Apa Ditanya Lagi Ya Ini Gara Gara Aku Tidak Beriman Kepada Muhammad Dan Tuhannya Muhammad Begitu Tapi Aku Masih Agak Beruntung Kata Bu Lahab Kenapa Agak Beruntung Karena Setiap Hari Senin Aku Mendapatkan Keringanan Siksa Kubur Dibebaskan Sehari Penuh Dan Setiap Hari Senin Aku Bisa Minum Karena Tiba-tiba Di Antara Jari Jemarinya Bul Api Ini Tiba-tiba Memancar Air Yang Bening Hingga Aku Bisa Minum Sepuasnya Tapi Itu Hanya Hari Senin Setelah Itu Aku Kembali Disiksa Kata Bul Api Keluarganya Tanya Kenapa Hari Senin Ada Apa Karena Pada Saat Hari Senin Tanggal 12 Robi Awal Saat Itu Tahun Gajah Saat Kelahiran Bayi Yang Bernama Muhammad Waktu Itu Aku Ikut Bahagia Kata Bulat Sangking Bahagianya Aku Sempat Istilahnya Apa Ya Berteriak Ngabari Penduduk Mekah Wahai Penduduk Mekah Hari Ini Telah Lahir Keponaanku Bayi Yang Ganteng Yang Wajahnya Bersinar Bercahaya Muhammad Telah Lahir Sangking Bahagianya Hari Itu Aku Membebaskan Budakku Yang Bernama Suwaibah Budak Itu Kalau Waktu Itu Menjadi Prestis Simbol Kekayaan Begitu Jadi Kalau Membebaskan Budak Itu Ya Sedekah Yang Besar Mungkin Kayak Hari Ini Kita Punya Mobil Terus Mobil Yang Kita Sukai Yang Kita Sayangi Kita Sedekahkan Itu kan Luar biasa Luar biasa Jadi Sangking Bahagianya Hari Itu Aku Membebaskan Suwaibah Memerdekahkan Ya Mungkin Karena Itulah Aku Setiap Senin Diganjar Oleh Tuhannya Muhammad Dibebaskan Dari Seksan Raka Dan Juga Bisa Mendapatkan Minuman Gratis Begitu Dari Riwayat Ini Kita Bisa Ngambil Satu Hikmah Abu Lahab Saja Yang Memusuhi Nabi Muhammad Abu Lahab Saja Yang Mati Dalam Keadaan Tidak Beriman Hanya Karena Bahagia Hanya Karena Mau Bersedekah Di Hari Kelahiran Nabi Dia Diganjar Oleh Allah Dibebaskan Dari Api Neraka Apalagi Kita Harapannya Kan Seperti Itu Kita Ini Kan Sudah Punya Modal Dasar Iman Islam Ditambah Kita Ikut Bahagia Kelahiran Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Syukur Kita Ikut Bersedekah Di Bulan Maulid Ini Maka Yang Kita Harapkan Adalah Kita Dibebaskan Dari Seksan Siksa Kubur Tidak Hanya Di Hari Senin Tetapi Selasa Rabu Kame Jumat Dan seterusnya Sampai Hari Kiamat Puncaknya Kita Mendapatkan Syafaatul Udhma Pertolongan Dari Nabi Yagum Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Amin Allah Ya Dari situ saja Kita sudah melihat Betapa Pentingnya Hikmah Maulid Nabi Ini Tadi ada Pertanyaan Yang menarik Bagaimana Cara Memperingati Maulid Nabi Banyak Caranya Banyak Caranya Bisa Bisa Dengan Memperbanyak Membaca Solawat Solawat Maka Di kampung Kampung Di masjid Di musola Mulai Ya malam Malam ini Diadakan Pembacaan Liba Kitab Arbar Janji Simtuduror Yang itu Isinya adalah Di samping Puja-puji Terhadap Nabi Yang penting Adalah Sejarah Sejarah Dibuka Kembali Lembar Demi Lembar Sejarah Beliau Rasul Setelah Dibuka Dipahami Kita Ambil Sedikit Demi Sedikit Menjadi Satu Suri Tauladan Atau Yang dalam Al-Quran Dikenal Menjadi Uswatun Khasana Jadi Kalau Saya Boleh Menganalokan Ya Maulid Nabi Itu Ibaratnya Kalau Kita Punya Jam Jam Itu Kalau Kita Biarin Kadang-kadang Pasti Akan Lemot Kadang-kadang Lemot Lambat Kadang-kadang Gebanteran Terlalu Cepat Jadi Jam Itu Kan Harus Selalu Kita Cocokkan Selalu Kita Update Agar Jam Ini Nanti Betul-betul Akurat Begitu Pula Perilaku Kita Setiap Hari Ini Minimal Setahun Sekali Di Bulan Maulid Ini Ayo Kita Cocokkan Kepada Indunya Ibarat Jam Kita Cocokkan Kepada Jam Yang Lebih Besar Indunya Induk Yang Harus Kita Cocokkan Perilaku Kita Kita Cocokkan Kepada Perilaku Tindak Lampah Rasulullah Muhammad S.A.W. Jadi Di bulan Maulid Ini Ayo Kita Cocokkan Misalnya Cara Kita Ber Rumah Tangga Sudah Cocokkan Dengan Cara Berumah Tangga Rasulullah Cara Kita Mencari Riski Sudah Cocokkan Cara Kita Belat Bekerja Kita Dengan Bekerjanya Rasulullah Terus Cara Kita Kalau Yang Jadi Pimpinan Memimpin Masyarakat Sudah Cocokkan Dengan Pola Pimpinan Rasulullah Cara Kita Tidur Cara Kita Makan Apapun Karena Rujukan Kita Semua Kembali Kepada Beliau Bulan Maulid Ini Adalah Saatnya Introveksi Kembali Merifresh Menyegarkan Ingatan Kita Terhadap Perilaku Perkataan Sunnah Sunnah Rasulullah Muhammad S.A.W. Di situ Membaca Solawat Membaca Dibak Kita Ulas Tidak hanya Dibaca Tetapi Lebih baik Juga Dimurodi Diterangkan Dipahami 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 Membaca pun Sudah dapat Pahala Tetapi Kalau kita Pahami Akan Lebih Mendapatkan Hikmahnya Itu Juga Dengan Cara Bersedekah Jadi Tadi Abu Lahab Itu Diberi Minuman Oleh Allah Setiap hari Senin Di alam Kubur Itu Berkah Dari sedekahnya Dari sedekahnya Iya Maka Jangan ragu-ragu Kalau ada Tetangga Malam hari ini Sedang membaca Maulid Dibak Berjanji Di Musola Antarkan Anda punya Apa Goreng Pisang Anda punya Kopi Apapun Sedekahkan Antarkan kepada Mereka Yang sedang Membaca Dibak Wah itu Pahalanya Luar biasa Jadi Jangan ragu-ragu Untuk bersedekah Di bulan Maulid ini Karena itu Pahalanya Besar sekali Memperingati Maulid Nabi Yang sederhana Nah ini Sebentar Kalau ada Yang mengatakan Peringatan Maulid Nabi Itu Bid'ah Iya Menurut saya Kok Tidak Memang Kalau Acaranya Yang Pengajian Terus Acara Yang Melibatkan Orang Banyak Mungkin Itu Ya Zaman Nabi Belum Ada Tetapi Subtansi Peringatannya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Setiap hari Senin Puasa Iya Ketika Ditanya Oleh Sohabat Limada Ya Rasulullah Kenapa Engkau Berpuasa Jawaban Beliau Fihi Wulidtu Wafihi Ung Zila Alayya Saya Di hari Senin Itu Dilahirkan Oleh Allah Dan Di hari Senin Saya Mendapatkan Wahyu Yang Diturunkan Oleh Allah Saya Di hari Senin Dilahirkan Artinya Beliau Itu Mensyukuri Kelahirannya Mengingat Kelahirannya Mensyukuri Dilahirkan Di muka Bumi Caranya Mensyukuri Dengan Apa Dengan Cara Berpuasa Jadi Itu Salah Satu Cara Memperingati Maulid Nabi Yang Efektif Efisien Praktis Tanpa Biaya Puasa Seperti Rasulullah Tapi Kalau Memperingati Dengan Siar Yang Lebih Besar Yang Tentu Akan Lebih Baik Akan Lebih Baik Dengan Membaca Tadi Solawat Bersama Tetangga Terus Juga Diadakan Tablik Akbar Yang Disitu Mengulas Sejarah Beryon Nabi Namun Yang Harus Dihindari Adalah Hal Hal Yang Tidak Pas Contoh Kalau Kita Mengadakan Acara Tablik Akbar Atau Solawat Yang Besar Ihtilat Bainar Rijal Wan Nisa Percampuran Pertemuannya Antara Laki-laki Dan Perempuan Itu Harus Dihindarkan Pengajian Akbar Tapi Isinya Laki-perempuan Dicampur Ya Jauh Dari Kemanfaatan Malah Justru Menimbulkan Madorot Itu kan Itu harus Dipisah Juga Isrob Isrob Itu Berlebihan Itu juga Ya Peringatan Maulid Nabi Ya Bersedekah Bikodril Imkan Dengan Seikhlasnya Tidak perlu Masyarakat Itu Maulid Kau Tak Jatah Waduh Siji Tak Waduh Siji Tak Waduh Siji Wah Itu Nanti Maulid Yukarud Kepeksa 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 Itu yang Salah satunya Dan Kemaksiatan Kemaksiatan Yang lainnya Yang harus Dihindarkan Ya Mungkin Itu beberapa Hal Seperti itu Nah Kalau Anda ingin Melaksanakan Maulid Nabi Ayo Yang terpenting Di bulan Maulid ini Kita membaca Solawat Memperbanyak Sedekah Kalau Memang Memungkinkan Diadakan Tablek Abar Di kampung Di masjid Di musholat Dimanapun Ayo Kita adakan Itu jelas Kemanfaatannya Kalaupun Orang mengatakan Bid'ah Saya yakin Itu Bid'ah Yang Hasanah Bid'ah Yang baik Karena Banyak Sisi Positifnya Ya Itu mungkin Sementara Banyak Masyarakat Yang Kemarin Menanyakan Tablik Akbar Terkait dengan Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Wissalam Dilaksanakan Secara Berlebihan Termasuk Juga Ada yang Mengcampurkannya Dengan Sisi Entertainment Biasanya Ada yang Mengundang Dengan Grup Musik Grup Kasidah Dan juga Yang lainnya Tentunya Dimana Akan Membiaskan Dari Implementasi Atau Esensi Dari Maulid Sendiri Ini Ya Itu Tadi Yang Harus Dihindarkan Entertainment Itu Sebetulnya Tidak Dilarang Tidak Dilarang Solawat Dibaca Dengan Biduf Biduf Itu Dengan Rebana Dengan Musik Itu Sebetulnya Tidak Dilarang Layaduru Kalau dalam kitab Tidak Bahaya Membaca Solawat Mengagung Asma Nabi Dengan Diiringi Musik Rebana Begitu Cuman Yang Akan Menjadi Bahaya Ini Kan Ketika Membaca Solawat Yang Membaca Solawat Di Panggung Itu Perempuan Perempuan Kadang Pakaiannya Rapat Metet Nah Itu Kan Yang Seperti Seperti Itu Yang Harus Dihindarkan Adalah Musik Musik Yang Justru Mengundang Apa Ya Mengundang Sahwat Mengundang Itu Yang Kalau Sekedar Anu Sepertinya Tidak Ada Larangan Dari Larangan Tapi Tidak Larangan Secara Khusus Boleh-boleh Aja Dikasih Musik Yang Musik Itu Justru Akan Menambah Penghayatan Terhadap Sejarah Dan lain sebagainya Nah Itu Begitu Terima kasih Gus Yusuf Dan Untuk Keluarga Fas Selamat Malam Untuk Anda Yang Sudah Mendengarkan Di 90.1 Fas FM Atau Untuk Anda Yang Sudah Mendengarkan Atau Pemirsa Yang Ada Di Gus Yusuf Channel Selamat Malam Untuk Anda Yang Bertanya Langsung Di 314330 Silahkan Keluarga Fas Anda Bisa Sampaikan Beberapa Pertanyaan Anda Terkait Dengan Prihal Mulid Nabi Muhammad Sallallahu Atau Bahkan Yang Lainnya Boleh Anda Bisa Menanyakan Di Malam Ini Baik Kami Akan Terima Di Sesi Fon Live 314330 Ada Keluarga Fas Juga Yang Malam Ini Akan Bergabung Bersama Kami Assalamualaikum Fas Fas Selamat Malam Assalamualaikum 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 Saya Teri Temanggung Toto Baik Pak Toto Di Temanggung Ya Baik Pertanya Pak Toto Saya Mengucapkan Selamat Hari Santri Walaupun Sudah Terlambat Saya Ingat Pada Pempatah Pada Waktu Bung Karno Itu Ilmu Tanpa Agama Itu Apa Agama Tanpa Ilmu Tumpuh Sekarang Banyak Pecapat Pecapat Walaupun Beragama Tapi Kurang Penghayatan Sehingga Bukan Menyalahi Aturan Agama Katalah Kurup Lalu Agama Tanpa Ilmu Rumpuh Alhamdulillah Kemarin Halo 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 Ya Mohon maaf Anda sedikit menjauh dari Pesawat radio Anda Ya Karena ada feedback ini suaranya ya Baik silahkan dilanjutkan Ya Itu Apa Agama Tanpa Ilmu Itu kan Mumpul Khususnya bisa Menjelaskan Dengan Bagus Artinya Itu Dengan Revensi Ilmiah Mudah-mudahan Nanti Nanti Diikuti Santri-santri Baya Berkualitas Dan Berbobot Lalu yang Pertanyaannya ini Sekarang kan ada Dengan EKTP Itu ya Apa Itu Aliran Kepertayaan Itu Nah Seumpama Besok Para muda-muda Itu Aliran Seperti itu Pernikahan Apa Itu Pernikahan Seharagama Itu Lebih Banyak Lebih Jantan Daripada Islam KTP Kalau Paling kebetulan Wabah itu Menang Orang Percayaan Itu Nah Saya tanya Kan Bagaimana Menikapi Besoknya Terima kasih Waalaikumsalam 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 Baik Ya Terima kasih Pak Siapa tadi Pak Totok Di Temanggung Pak Totok Di Temanggung Ya Memang Agama itu Tidak bisa Dipisahkan Dari ilmu Ya Jadi Rasulullah Sallallahu Waalaikumsalam Wahyu Yang pertama Kalipun Beliau Mendapatkan Perintah Ikro Bacara Ini Menunjukkan Bahwa Islam itu Adalah Agama Yang sangat Sangat Ilmiah Sangat Sangat Ilmiah Menekankan Bagaimana Wajibnya Kita mencari Ilmu Tidak Cukup Beragama Itu Hanya Dengan Mudal Semangat Tanpa Keilmuan Beliau Nabi Bahkan Sempat Bersabda Naumul Alim Afdolu Min Ibadatil Jahil Tidurnya Orang Alim Itu Lebih Utama Daripada Ibadahnya Orang Bodoh Daripada Ibadahnya Orang Bodoh Karena Orang Bodoh Itu Kalau Ibadah Tanpa Ilmu Ibadahnya Akan Menjadi Sia-sia Sementara Orang Alim Itu Tidur 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 Berpahala Karena Saya Niat Tidur Sebelum Tidur Membaca Doa Dan Saya Akan Tidur Nanti Insyaallah Bangun Jam Satu Untuk Bertahajud Saya Harus Persiapan Itu Tidurnya Sudah Berpahala Daripada Yang beribadah Tapi Tanpa Ilmu Hari ini Yang kita Perhatinkan Fenomenanya Seperti itu Ya Banyak Banyak Sekali Orang Orang Yang Berjuang Atas Nama Agama Orang Yang Berbicara Tentang Islam Tetapi Tanpa Ilmu Maka Yang muncul Adalah Dalu Tersesat Wa Dalu Dan Menyesatkan Maka Kita harus Berhati-hati Betul Berhati-hati Betul Jangan Apalagi Sekarang Memang Era Kebebasan Informasi Berita Bahkan Mungkin Keilmuan Setiap hari Berseliweran Di depan kita Macem-macem Informasi Tinggal kita Mau ambil Yang mana Kita harus Selektif Untuk Mengambil Ilmu Untuk Mengambil Berita Dan Macem-macem Itu kita harus Selektif Yang betul-betul Bisa di Pertanggungjawabkan Mencari guru Pun juga Harus Selektif Tidak Asal-asalan Itu Yang Sekarang Muncul Jadi Sekali lagi Pak Totok Ilmu Itu Agama Harus Dengan Ilmu Terus Ilmu Tanpa Agama Juga Pasti Tidak Akan Ada Manfaatnya Karena Agama Itu Pondasi Adzin Al-asal Jadi Sekarang Istilahnya Begini Mas Saya Sering Sampaikan Sekolah Tok Tanpa Ngaji Kuimung Dadi Wong Pinter Mentok Sekolah Tanpa Ngaji Itu Paling Banter Dadi Wong Pinter Tapi Kelakuan Ora Bener Bener Sekolah 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 Nyetak Wong Pinter Ngaji Nyetak Wong Bener Bahasa Sederhana Tapi Ngaji Tok Agam Tanpa Keilmuan Yang Lain Itu Akan Mudah Di Apusi Dipinter Di Linga Linga Orang Ngerti Apa Ya Ini Harus Seimbang Pundasi Agamanya Dulu Diperkuat Ditambah Wawasan Keiluman Yang Lain Dadi Wong Pinter Ya Dadi Wong Bener Dadi Wong Bener Ya Dadi Wong Pinter Itu Idealnya Tapi Kalau Emang Itu Tidak Bisa Semua Kita Rengkuh Ya Minimal Dadi Wong Bener Minimal Wong Pinter Ya Mending Bener Bener Itu Insyaallah Selamat Amin Sekirah Kapusan Sidik Ini Pinter Tanpa Bener Malah Dati Menteri Tanggani Ngapus Sironor Sesat Dan Menyesapkan Ini Yang Berbahaya Soal Tadi Yang terakhir Pertanyaan Apa Terkini Besok Ada Yang Tercantumkan Aliran Aliran Kepercayaan Kalau Saya Kembali Kepada Lakum Dinukum Waliyah Ini Soal Kepercayaan Kita Sebagai Umat Islam Meyakini Bahwa Islam Yang Terbaik Itu Harus Islam Yang Paling Benar Menurut Kita Tetapi Belum Tentu Menurut Tetangga Belum Tentu Menurut Orang Lain Ya Itu Jadi Kalau Orang Yang Meyakini Aliran Kepercayaan Yaitu Haknya Dan Negara Juga Memberikan Ruang Memberikan Ruang Jadi Bagi Saya Tidak Problem Ya Silahkan Asalkan Saling Menghormati Menghargai Itu Sudah Cukup Kita Yang Umat Islam Tetap Harus Kuat Keimanannya Keislamannya Sementara Ada Orang Lain Yang Memilih Keyakinan Yang Lain Ya Huda Min Allah Semua Hidayah Datangnya Dari Allah Terima kasih Gus Yusuf Dan juga Pak Toto yang ada di Temanggung Untuk pertanyaan Anda Silahkan untuk Anda kembali Bisa bertanya bersama Gus Yusuf Di 314330 Barangkali Tukannya juga Yang ada di Pemirsa Gus Yusuf Channel Anda sering menyaksikan Di Facebook kami Anda juga bisa langsung Pertanya di Gus Yusuf Channel Di malam ini Anda bisa Menyaksikan Di Gus Yusuf Channel Dan bertanya langsung Di Bt Janati Gitu Maksud kami ya Di 314330 SMS di 0815 7870 9640 Oke kami masih menerima Di sesi phone live Kami akan buka kembali untuk Anda Assalamualaikum Fas FM Waalaikumsalam Ya Selamat malam Ibu Assalamualaikum Ya Dengan Ibu siapa Di mana ini Bu Yani Mungkin Temanggung Bu Yani di Temanggung Pertanyaannya Bu Yani Silahkan Halo Ibu Halo Ibu Halo Ibu Halo Ibu Halo Ibu Mohon maaf Jangan dekat dengan Pesawat radio Anda Karena feedback ini Bu Suara Anda Tidak terlalu jelas Suaranya Baik Bisa diperkeras lagi Bu suaranya Dari matur Garwoklon Sekandrong kali siang Gak kersanipun Wangsultang Riyomalik Ketas diwasakan Nopo Pendakwan si Nopo Ngeten kersanipun Sadar imut kali Anak istrinipun Nihun jipun Kalingi amalanipun Kula kers Baik Itu ibu Baik Waalaikumsalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Ibu Yanni tadi Menyampaikan bahasanya Suaminya ini Sedang Jatuh cinta dengan Sosok yang lain Ini Gus ya Dan Ibu Yanni ini Merasa Sudah tidak Bisa berbuat apa-apa Selain hanya berdoa Kira-kira seperti apa Menurut Gus Solusinya terbaik Jadi buber keberapa ini Ini bisa ditanyakan Juga ya Ya Menurut saya memang Harus ada ikhtiar Berkali-kali Setiap persoalan ini Harus Ada ikhtiar lahir Ada ikhtiar Batin Ya Nah sekarang lagi trend Yang namanya apa Pelakor Perebut Lelaki Apa itu Itu ya Gus ya Iya Harus ada ikhtiar lahir Artinya harus diingatin Diingatkan Apapun Kewajiban Suami istri itu adalah Tawasau Bilhak Watawasau Bis sober Saling mengingatkan Saling mengingatkan Jadi Apapun harus diingatin Cuman cara mengingatkannya ini Agar tidak Justru menambah keruh Ini yang Butuh seni kan disitu Iya Jangan mengingatkannya Di mal Anaknya Diajak Apa Tiba-tiba Geger di mal Jambak rambutnya Kayak kemarin Itu siapa Iya Gus Pelakor apa ya Pelebut lelaki Orang Ini yang lagi Rame sekarang Rame sekarang ini ya Iya Jadi Diingatin mungkin Bisa lewat Keluarganya Lewat Sahabatnya Iya Lewat Orang tuanya Kayak mbak tulung lah Hujurnya aku dilingke Hujurnya aku koyone Kayak Kasmaran Mbak dilingke Wisdiana Wisdiputu Cik koyone Itu harus Harus ini Diingatin Yang kedua tentu dengan Doa Doa Doakan Ibu Ya Seperti yang sering saya sampaikan Paling gak dibacakan Fatehah lah Setiap malam Dihususkan untuk suami ibu Kalau memang sudah agak fatal itu ya Seratus kali Setiap malam dan ketika membaca Ih dinasirotol mustakim Dikerenteke Ditangisi dalam hati Ya Allah Berikanlah petunjuk suami saya Ya Allah Suami saya yang sedang kena godaan Suami saya yang sedang kena Apa itu Jadi Saya berharap Ada ikhtiar lahir Dengan tawasau Mengingatkan itu Caranya monggo Dengan yang lebih tahu Karena Cara ini menentukan Niatnya baik Tapi kalau caranya gak pas Malah kadang justru menjadi Blunder dan tambah keruh Yang kedua adalah Dengan Doa tadi Dengan doa agar Suami ibu tidak menjadi korban Perebut suami orang tadi Oke Hari ini sedang Sedang apa ya Banyak ini ya Banyak masalah Ya karena ya memang Informasi tanpa batas Komunikasi tanpa batas Hari ini Iya Ketika semua orang megang Handphone Maka Dibutuhkan kepercayaan lah Bagaimana agar Kita dengan Istri Istri dengan suami Tidak ada yang ditutupi Tutupi Tapi ketika Handphone mulai Dikunci Password ya Password Handphone mulai Ditaruh di Saku terus Nah ini Mulai mencurigakan Ya Handphone itu harus ada area bebas Di rumah Di meja ya sudah Taruh di meja milik keluarga Siapapun Anak Mau buka Silahkan Istri mau buka Silahkan Tidak ada yang perlu Disembunyikan Tidak ada yang perlu Disembunyikan Tapi kalau mulai Disembunyikan lah Ini yang Apalagi kalau punya Second number Iya Iya kan Nomor keberapa ini ya Jadi Indonesia ini memang Luar biasa Dimas Iya guys Penduduknya itu 220 Sekian juta Tetapi Nomor handphone yang beredar Itu hampir 340 juta Iya Berarti kan satu orang Bisa memiliki Dua tiga nomor Iya Dimas saja punya empat Cukup dua Gus Iya Jadi ibu Sekali lagi Monggo Dicari solusinya Dengan ikhtiar Lahir Diingetin Iya Barangkali lupa Barangkali Kurang fokus Terus yang kedua Didoakan Semoga Suami Segera kembali Ke jalan yang benar Begitu ya Terima kasih Dan ibu Yanni Tetap semangat ini harusnya ya Tidak boleh ngelokro Dalam apapun Baik penampilan Dan juga Gestur tubuh ini ya Harus tegar Harus tegar Ibu Jangan Ini Ini ujian lah Ini ujian Dinamika yang harus Dihadapi Tidak boleh Ibu Kalah sebelum Perang Harus dihadapi Dengan tegar Baik Terima kasih Gus Yusuf Dan tubuh Yanni Yang ditemukan tadi Kemudian dari keluarga Fas Dari Bapak Rizky Yang ada di Candi Bolio Assalamualaikum Selamat malam Gus Yusuf Saya mengalami kecelakaan Yang berakibat Lumpuh total Pada tubuh saya Kemudian dalam kondisi tersebut Saya tetap berusaha Sampai saya Untuk menjaga sholat Saya dengan posisi Berbaring Apakah diwajibkan Bagi saya mengkobrol Sholat yang selama 5 tahun ini Saya lakukan Hanya dengan isyarat Dan adakah doa khusus Yang harus saya baca Agar menambah Tenang hati saya Mohon jawabannya Dari Gus Yusuf Terima kasih Sholat itu Wajib Tapi La yukallifullahu Nafsan Illa usaha Bahwa Allah itu Tidak akan Memaksakan Sesuatu yang memang Tidak bisa dilakukan Oleh hambanya Sholat itu wajib Iya Bagi yang sehat Sholatnya bisa berdiri Sempurna Tapi ketika Dia tidak berdiri Dia tetap harus Menjalankan sholat Meskipun dengan Duduk Dengan duduk pun Tidak bisa Tetap harus sholat Meskipun dengan Berbaring Berbaring Pertama Miring Melumah Dengan Isyarat Kalau dia dengan Isyarat pun Sudah tidak bisa Kedip-kedip Tidak bisa Tetap Ya itu sudah mungkin Saatnya disolat Tapi harus kan Harus ini Jadi Itu sesuai dengan Kondisi Jadi kalau kondisi Bapak itu memang Karena kecelakaan Sehingga tidak bisa Berdiri Tidak bisa duduk Ya Anda Menjalankan sholat Dengan berbaring Itu sudah cukup Dengan isarah Kedipan mata pun Sudah cukup Artinya Tidak perlu Mengkodok Ini yang Allah maha tahu Anda jangan khawatir Baik terima kasih Untuk keluarga FAS Dari Pak Rizky Yang ada di Cadi Malunya Semoga cepat sembuh Pak Rizky Dan juga beberapa pertanyaan Di malam ini Sebenarnya cukup banyak Dari SMS Yang sudah masuk Di 0815 7870940 Karena Alka sebab itu Sangat terbatas Keluarga FAS Kami mohon maaf Ya mohon maaf sekali Belum sempat kami ulas Belum sempat kami jawab semuanya Kami akan rangkum Dan insya Allah Di kesempatan yang akan datang Kami akan ulas kembali Dan akan menjadi Topik yang Lebih menarik lagi Di kesempatan yang akan datang Malam ini yang baru saja Bergabung di 90.1 FAS FM Kita dengarkan dulu Saatnya Closest statement Dari Gus Yusuf Keluarga FAS Yang dirahmati oleh Allah Mari kita sambut Bulan Maulid Dengan gembira Kita peringati Hari kelahiran Nabi Dengan sukacita Ini sebagai bentuk Kecintaan kita Kepada beliau Saya hanya ingin Mengutip satu hadis lagi Untuk penyemangat Dan Apa ya Agar kita lebih mantap Ya Man addoma maulidi Kuntu syafi'an lahu Yaumal qiyamah Rasulullah bersabda bahwa Barang siapa Yang mengagungkan Hari lahirku Memuliakan hari lahirku Kuntu syafi'an lahu Yaumal qiyamah Maka Aku akan menjadi penolong Aku akan memberikan syafa'at Nya besok di hari Kiamat Semoga Dengan wasilah Peringatan maulid Nabi Yang kita laksanakan Di bulan ini Dengan wasilah Kita memperbanyak Solawat Memperbanyak sedekah Di bulan ini Semoga kita Termasuk hamba-hambanya Yang nanti Berhak Mendapatkan syafa'at Di hari Kiamat Kita pamit dulu Dimas Baik Terima kasih Gus Yusuf Dan terima kasih Jika untuk Keluarga Fas Semalam ini Yang sudah mendengarkan Di 90.1 FASFM Di live streaming kami RadioFASFM.com Dan untuk Anda Yang ada di Gus Yusuf Channel Kami ucapkan terima kasih Untuk bersamaan Anda Akhirnya dari jalan KHS Masyari Nomor 7 Bagutan Negara Jemah Gelang Keputusan Pertugas Ucapkan Selamat malam Selamat dari istirahat Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa